Jadi kami tadi baru saja dipimpin langsung oleh Bapak Presiden melaksanakan rapat terbatas terkait dengan percepatan program transformasi digital dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Ini penting sekali karena kita ingin meningkatkan kualitas belanja kita, itu yang pertama, supaya tidak ada duplikasi-duplikasi belanja yang itu-itu saja dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD. Terus yang kedua, itu juga ada kepemihakan kepada produk dalam negeri dan dalam hal produk dalam negeri ini yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi, bukan barang impor hanya diganti bungkusnya hanya dengan 1%, 2%, lalu dibilang produk dalam negeri. Jadi kita ingin itu. Dan ini nanti akan ada sertifikasi produk-produk dalam negeri. Indonesia sebenarnya terlambat untuk melakukan ini, tapi kita setelah melakukan lompatan yang luar biasa, di mana kalau pada waktu yang lalu itu hanya baru 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan 2 juta. Jadi LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk yang kita dorong adalah produk-produk asli, asli, sekali lagi asli domestik dalam negeri dengan TKDN yang tinggi. Nah, yang berikutnya adalah pengarahan Bapak Presiden, jangan sampai dalam rangka, dalam konteks pengadaan ini, kemudian pengusaha-pengusaha UMKM dan kooperasi tertinggal. Kemudian yang menang hanya karena harganya itu kemudian perusahaan-perusahaan yang besar. Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa agar terjadi terdistribusi dengan baik. Yang berikutnya pengarahan Bapak Presiden adalah selain National Strategic Purchase yang dibiayain oleh APBN, juga Local Strategic Purchase, jadi pembelian di tingkat lokal di mana di sana ada e-katalog lokal. Nah, ini nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Kepala LKPP yang telah bekerja dengan cepat, sehingga apa yang kita harapkan ke depan, mudah-mudahan, pertama, produk Indonesia menjadi tuan di dalam negeri, kemudian yang kedua, kualitas belanja baik di APBN dan APBD semakin meningkat, ketiga, menggerakkan industri dalam negeri, utamanya UMKM dan kooperasi, kemudian juga terbangun linkage yang baik antara UMKM dan kooperasi dengan usaha-usaha besar. Jadi ini sekaligus juga akan membuat industri dalam negeri itu bergeliat. Memang ada beberapa kendala di dalam hal digitalisasi ini, tetapi secara bertahap sebenarnya secara maksimal sudah bisa kita lakukan. Jadi, apa namanya, big data analytics dan artificial intelligence untuk di beberapa tempat itu sudah efektif bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia. Seperti kita ketahui, bahwa last mile untuk pengadaan digitalisasi itu ada beberapa desa, ukurannya desa, itu belum sampai ke sana, dan ada beberapa juga kecamatan yang sedang kita kerjakan pada tahun ini dan mudah-mudahan secara nasional sudah bisa. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya secara detail akan disampaikan oleh Pak Azwar Anas, Kepala LKPP. Terima kasih telah menonton!